Harga acara tertinggi minyak goreng kemasan resmi dicabut oleh pemerintah. Hal itu berdampak pada meroketnya harga minyak di pasar tradisional. Selain mahal, stok minyak goreng kemasan di pasaran juga kosong. Seperti yang dirasakan oleh pedagang di pasar besar Madiun, dampak penghabusan HET minyak goreng kemasan membuat harga minyak goreng naik hingga menjadi Rp282.000 per karton. Kini, harga minyak goreng kemasan per liter antara Rp23.500 hingga Rp24.000. Selain harga yang mahal, stok minyak di pasar banyak yang kosong. Bahkan sejumlah pedagang kehabisan stok hampir satu minggu terakhir. Pedagang mengaku sangat susah mendapatkan stok minyak. Ya, pas ini sudah habis mas, sudah kemarin sudah diborongin orang-orang. Oh gitu, berarti ini stok lama sudah habis ya bu ya? Ya, tingginya terlalu tinggi sih, naiknya terlalu tinggi. Biasanya, angu itu sepsiki, kalau sudah 20 ke atas kan, ya itu kaget semua. Nah, itu agak sepis kan pasar ini. Masih kaget, gagah nggak jadi, gitu. Oh gitu. Masih kaget, gitu. Dari yang kemarin naiknya lebih tinggi yang mana bu ini bu? Lebih tinggi ini. Sementara itu, pihak Dinas Perdagangan Kota Madiun belum dapat dikonfirmasi terkait kebijakan penghabusan HET tersebut. Para pedagang berharap ada kepastian harga minyak goreng dari pemerintah serta keterjaminan stok di pasaran. Griswanto, JTV, Madiun.